Jika Shinta yang mundur sebagai pelatih timnas Indonesia Sekadar informasi, pada Kamis 13 Januari 2022 Shinta yang di evaluasi PSSI terkait kiprahnya bersama timnas Indonesia di Piala AFF 2020 Dalam sebuah diskusi, ada tiga pernyataan Haruna Sumitro yang dinilai membuat Shinta yang sakit hati Di podcast Pak Haruna Sumitro dengan JPNN, terlihat dan terdengar jelas statement yang mengerikan Satu, HS mengatakan bahwa orang tak ingin melihat proses Dua, HS menyebut Shinta yang tersinggung atas kritik yang diberikannya Tiga, HS mewajarkan Exko campur tangan atas timnas Tulis akun tersebut Kami sebagai pecinta timnas cukup sakit hati atas statement Pak Haruna Yang menyebut Shinta yang tersinggung Dan harusnya tidak tersinggung atas kritik dari kalian Hei Pak Haruna dan Exko Kalian tidak bisa menghargai usaha dari Coach Shinta yang dan tim? Hashtag Haruna out Hashtag MC Seandainya Coach Shinta yang mendengar ini dengan jelas Kami tidak kaget jika beliau kemudian mendadak mengundurkan diri dari jabatannya Statement Pak Haruna bagi kami sudah sangat jelas menginjak-injak nama Coach Shinta yang Tegas akun at Medioclub ID Sejatinya, Shinta yang telah memberikan warna baru kepada timnas Indonesia Diribetkan dengan pandemi COVID-19 dan terhentinya kompetisi sepak bola tanah air selama satu tahun Dari tahun 2020 hingga 2021 Shinta masih sanggup meracik tim secara optimal Meski mengandalkan pemain-pemain muda Shinta yang sanggup membawa timnas Indonesia lolos ke final piala AFF 2020 Karena itu ketika Haruna Sumitro melemparkan kritikan kepada Shinta yang Netizen kompak memberi dukungan kepada juru latih asal Korea Selatan tersebut Mereka mendorong Haruna Sumitro untuk keluar dari PSSI Kemudian netizen ramai-ramai mengeluarkan hashtag save Shinta yang Mereka berharap Shinta yang tidak membuat keputusan ekstrim dengan meninggalkan PSSI Sebab Shinta yang baru saja mengembalikan gairah pecinta sepak bola tanah air Tentu sangat disayangkan ya jika Shinta yang tiba-tiba mengundurkan diri atau dipecat PSSI Waduh jangan sampai ya